Dari Noah dan Mas Fadli juga pengen tau, Chan, sebenernya kalau caranya bagi-bagi rezeki di bulan Ramadan yang lebih efektif dan lebih berkah tuh gimana, Chan? Bagi-bagi rezeki secara efektif dan juga berkah, pengen tau seperti apa? Pengen tau dong. Langsung aja kita panggilkan pakarnya nih, kita kedatangan Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustadz, silahkan. Ini dia, kita bakal nanya-nanya nih. Ki sini aja kali, Ki. Ki. Mungkin menanya-nanya juga kali. Oh, Ki pemalu, Katari. Ustadz, sehat. Nah, jadi gini ceritanya Ustadz, tadi Libra kan Alhamdulillah nih lagi ada rezeki, terus karena sebentar lagi mau lebaran, Libra pengen bagi-bagi THR sama temen-temen disini. Eh, kata Chan, gak kayak gitu caranya. Katanya lebih ada cara yang, apa ya, lebih membawa berkah. Gimana Ustadz, biar berbagi rezekinya itu, kita hidupnya menjadi lebih berkah lagi, itu seperti apa kira-kira Ustadz? Baik, baik, baik. Baik, sebelumnya saya sampaikan salam, salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para bangun di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat semua ya, Alhamdulillah. Tadi saya dengerin di belakang tuh, kulu nafsi zaikatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati, tidak ada yang abadi ya. Tidak ada, Ibu. Dasyatnya lagunya ya, Alhamdulillah. Nah, karenanya kalau kita ini sekarang semua sebetulnya sedang menuju masa depan semuanya, itu saya tahu semuanya. Apa? Mesti mati. Betul kan? Bukan aku takutin, tapi semua masa depannya sama. Karena kita menuju ke sana, kita harus ngisi. Ngisi apa? Ngisi bekal untuk ke sana. Salah satunya adalah berbagi kebaikan. Gini, coba saya lihat. Ini tambang-tambang udah dapet THR semua belum nih? Wah, belum. Pasti tak ada 17 Ustaz. Akhir bulan biasanya Ustaz. Ini salah satunya berbagi itu ke air ya, yang ditunggu-tunggu ya. Padahal bukan cuma itu aja. Hayren nasi anfa'uhum lin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat yang lainnya. Karenanya berbagi itu bukan hanya masalah bertumpu kepada harta atau uang saja. Tetapi kita bisa sedekah yang lainnya. Setiap kebaikan adalah sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ini juga, ya tadi Noah sedang berbagi tadi. Berbagi apa namanya? Manfaat, berbagi kesenangan. Semuanya kita bisa berbagi. Salah satunya apa? Gini, kata sahabat Umar bin Khotab adalah senyum adalah ibadah. Kenapa? Karena yang namanya berbagi dengan senyum saja kita sudah masuk dalam ibadah berbagi. Jadi berbagi bisa senyum, bisa ilmu, bisa tenaga, bisa harta dan lain-lain. Dan indahnya kalau di bulan Ramadan kita ini saling berbagi, Allah akan membalas dengan berlipat ganda. Nah, di dalam bulan Ramadan. Ingat, bentar lagi kita ini malam Lai Latul Qadar. Malam yang lebih baik dari seribu? Bulan. Bulan. Nah, karanya... Malam dua tiga, Ustaz, insya Allah ya? Iya, insya Allah. Malam ganjil lagi. Jadi begini, carilah malam Lai Latul Qadar itu di sepuluh hari terakhir di malam-malam yang ganjil katanya. Subhanallah. Nah, makanya berbanyak doa ya. Berbanyak doa. Nah, gini. Kalau satu tahun berapa bulan? 12 bulan. Kalau seribu bulan dibagi 12, jadi 83 tahun lebih. Iya. Kalau kita melakukan amal-amalan yang baik, yang soleh di satu malam-malam Lai Latul Qadar, insya Allah balasannya sama dengan 83 tahun lebih. Subhanallah. Subhanallah. Ya, makanya semuanya ini mesti berbagi. Iya. Insya Allah, kalau semuanya berbagi, niatkan Mila Hita'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya malam Lai Latul Qadar. Amin. Amin. Mungkin kita bisa dapetin dengan cara sholat, berbagi, dan juga pastinya itikaf ya Ustaz ya, di masjid masjid ya Ustaz. Betul, betul. Jadi berbagi itu bukan hanya permasalahan ritual sholatnya saja, tetapi berbagi juga dalam hal. Hablu Minan Nas. Gitu ya. Hablu Minan Nas. Dan juga Hablu Minan Nas. Hablu Minan Nas. Subhanallah. Terima kasih Ustaz ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah berbagi ilmu dan berbagi rezeki juga buat kita semua di sini. Dan teman-teman Oh juga sudah berbagi kebahagiaan. Benar sekali. Dan masih banyak suruhnya ada di sini. Makan aja dari kemana-mana tetap di... Salam Ramadan.